Kabut di Telaga Sio Jilid 27. Geulai Hwe Sio adalah tokoh yang suka bergurau dan meledaklah tawa yang lain. Mendengar bodaan ini, memang dua anak muda itu hanya berpandangan saja dan masing-masing tampak ragu. Wajah keduanya juga memerah sementara Bunsyong berdebaran tak keruan. Alangkah cantiknya gadis ini pada saat itu. Pipi itu kemerah-merahan bak tomat masak. Akan tetapi ketika semua orang tertawa dan Bunsyong merah padam, lebih-lebih siaoyen maka gadis itu menunduk dan menjura, kata-katanya gemetar ketika diserukan. Harap sute mulai dan biarlah aku bertahan. Namun Bunsyong menggeleng. Ia berkata bahwa gadis itulah yang harus menyerang lebih dulu, ya laki-laki. Dan ketika orang-orang tua riuh bertepuk tangan, masing-masing-masing juga mengelah akhirnya gadis ini membentak dan apa boleh buat menyerang lebih dulu. Baiklah, jaga, sute. Awas serangan siaoyen tak ingin digoda lagi dan ia pun berkelebat mendorongkan tangan kiri ke depan. Soan hoan ciang atau pukulan angin topan dilancarkan, tentu saja tak sekuat tenaga namun Bunsyong mengelak. Pukulan luput dan mengenai tempat kosong. Dan ketika gadis itu terbelalak dan membalik ke kanan, Bunsyong melangkah ke tempat itu maka ia pun mengejar dan Bunsyong mengelak lagi. Des lantai menerima hajaran dan tempat itu tergetar. Bunsyong memuji kagum akan tetapi gadis ini penasaranlah gagal. Maka berkelebat dan mengerahkan ginkangnya tiba. Tiba gadis ini pun lenyap dan kini tangan kanannya menyambar dengan Taishan Apting, menindih gunung Taishan, cepat dan disusul tangan kiri dan Bunsyong tak mungkin mengelak saja, ia pun menangkis. Dan ketika gadis itu terpental dan siaoyen merasa kaget, ia terhuyung ke belakang. Maka gadis ini melengking dan berkelebatanlah tubuhnya menyambar-nyambar, cepat dan ringan sampai akhirnya hilang tak mampu dikuti metu biasa lagi. Heng San Pai Chu dan lain-lain menjadi kagum dan beberapa di antaran Fa mengakui bahwa gadis ini benar-benar lihai. Mungkin Kopek, Tu Jin dan Si Chong Chin Jin bukan tandingan. Dan ketika dua ketua itu tak tertawa-tawa lagi menyaksikan pertandingan, masing-masing harus mengerahkan tenaga untuk dapat menonton dengan baik. Maka Bunsyong berkelebatan pula dan lawan melengking-lengking tak mampu mengejar. Bahkan dua kali terpental oleh tangkisan pemuda itu. Duk Plak gadis ini penasaran. Akhirnya ia mengganti Soan Hoan Chiang. Dengan Taisan Apting sepenuhnya, berkelebatan dan mendorong serta memukul akan tetapi lawan gesit mengelap cepat. Hanya untuk pukulan berbahaya Bunsyong menangkis. Dan karena setiap tangkisan membuat gadis itu terpental, Naga Gulungobi terkejut dan kagum sekali maka pendekar itu berseru agar gadis itu merobah tenaga. Keluarkan inti Sinkangmu, mainkan cuwi pepokian. Sia Oyan ragu-ragu. Seruan gurunya berarti pengerahan Ho Te Sinkang, padahal ia tak ingin bersikap keras dan hanya perkenalan saja. Akan tetapi ketika ia terpelanting dan kaget serta penasaran gurunya kembali berseru maka Peng Ho berkata agar gadis itu tak usah ragu-ragu. Cepat dan gabung dengan cuwi pepokian, atau kau terjungkal. Gadis ini menggigit bibir. Sebagai penonton yang tentu saja awas dan tahu keadaan maka seruan atau kata-kata gurunya beralasan. Ia tak boleh menunda lagi atau kata-kata gurunya menjadi kenyataan. Dan karena ia tak ingin roboh begitu cepat, kini ia mulai marah dan jengkel. Akhirnya gadis ini merobah gerakan dan tangan kirinya kini melancarkan cuwi pepokian. Satu pukulan yang dulu membuat mendiang Jibeng Ho Sio de Dengkot nomor dua ditakuti orang. Des-des Bun Siong terkejut ketika hawa panas menyambar dari tangan gadis itulah mengelak dan berkelebat lenyap dan akhirnya pukulan menghantam pilar besi. Pilar bergoyang-goyang dan semua orang meleletkan lidah. Akan tetapi karena pemuda itu menghilang dan gadis ini gagal, Sio Yan kagum maka ia membalik dan melihat pemuda itu berjungkir balik melayang turun, baru saja menghindar dari serangannya yang dasyat itu. Awas susulan! Bun Siong dipapak. Ia belum menginjak lantai ketika tahu-tahu gadis itu menyambar datang. Dua tangan mendorong ke atas dan cui pepokian serta taian apting mendoru, bukan main dasyatnya. Dan ketika pemuda itu rasanya tak mungkin. Menghindar dan mau tak mau harus menyambut pukulan, memang inilah yang terjadi. Maka Bun Siong menggerakkan tangannya ke bawah dan, Plak empat telapak tangan bertemu dan melekat di udara, sejenak menahan pemuda itu dan telapak yang halus membuat darah Bun Siong berdasirlah menungging dengan kaki tertekuk ke belakang sementara wajah mereka begitu dekat. Metu yang indah lebar itu terbelalak. Dan ketika Bun Siong memejamkan metu, tak kuat menahan, hatinya berdebar-debar maka Sio Yan membentak dan terlemparlah pemuda itu ke atas lagi, tinggi sekali. Beres! Bun Siong baru terkejut ketika bentakan dan dorongan gadis itu melemparnya ke ataslah merasa tenaga yang kuat namun lembut menolaknya tinggi, begitu tinggi hingga kepalanya membentur belandar tak ayah lagi benjut dan ia pun berteriak tertahan. Dan ketika ia berjungkir balik dan melayang turun, ibunya berkelebat maju maka Sio Yan mundur menjauh sementara penghujian mencengkeram putranya. Kau tak sungguh-sungguh, goblok dan tolol. Jangan membuat malu ibumu. Pemuda ini tersentak, lama layang turun dan hinggap di lantai ketika ibunya mencengkeram dan membentak, bukan main malunya. Dan ketika ia merah padam sementara yang lain bengong sejenak, meledak dan tertawa melihat benjut di kepala pemuda itu maka li ceng membentak putranya lagi untuk bersungguh-sungguh. Bertanding bukan meramkan meta, itu akibatnya kalau setengah-setengah. Hayo sungguh-sungguh atau aku menghajarmu. Penghou mengerutkan kening. Tampak tetapa istrinya bersikap keras sementara putranya mengangguk diam. Jelas sekali pemuda itu mandah dimarahi. Maka ketika ia menghela nafas merasa terharu, betapa keras istrinya mendidik maka ia menegur ketika istrinya duduk kembali. Bun sungguh sudah berhadapan lagi dengan Sio Yan. Kau jangan menghardiknya seperti anak kecil begitulah telah dewasa, ceng moi. Bukan anak-anak lagi. Hargailah dia di depan orang banyak. Huh, aku tak suka ia setengah-setengah. Masa menerima pukulan sambil meramkan meta, pertandingan macam apa itu. Aku tak senang ia kalah hanya membuat aku malu. Dan Bun sungguh tak mungkin kalah. Penghou kembali menghela nafas. Ia melihat betapa istrinya sekarang keras sekali. Penderitaan dan kesengsaraan membuat istrinya lain. Maka ketika ia diam sementara Bun sungguh mendengarkan percakapan itu, melirik dan mengangguk kepada ayahnya. Maka pendekar itu terharu mendengar bisikan putranya, dilakukan dengan pengerahan coan imjibit. Ayah tak usah bertengkar dengan ibu, biarkanlah saja. Aku yang salah dan terima kasih atas pembelaan ayah. Naga gulung gobi semakin terharu. Putranya tak melihat lagi kepadanya karena lawan bersiap lagi. Siowen tak enak juga melihat benjut itu, kepala pemuda ini tampak lucu. Maka ketika ia berkata pemuda itu ganti. Menyerangnya, Bun sungguh menggeleng ternyata dengan tersenyum pemuda ini menolak. Tidak, aku laki-laki, lagi pula aku belum kalah, silakan maju lagi nanti aku membalas. HMM, kau yang minta? Kali ini harus hati-hati, Sute. Aku akan semakin menyesal. Kalau kau celaka lagi, Siowen tak mau berdebat lagi dan ia pun menyambung cepat. Godaan atau tawa gulai Hwasyo tak mau didengar. Maka berkelebat dan mementak lagi, pukulan dilepas dan menyambar ke depan. Maka Bun sungguh mengelak dan ketika dikejar ia pun menangkis. Plak gadis itu terhuyung. Untuk kesekian kalinya ia kalah tenaga, akan tetapi ketika ia melelengking dan mengerahkan ginkang, lenyap menyambar-nyambar segera pemuda itu dihujani serangan hingga tak mungkin Bun sungguh bersikap lamban, bergerak dan mengikuti pula dan pemuda ini pun mengerahkan ginkangnya. Akan tetapi ketika gadis itu lenyap dan gerakannya semakin cepat, begitu cepatnya hingga kopek. Tojin dan lain-lain tak mampu mengikuti dengan pandang matanya, maka Li Cheng berseru agar puteranya mengeluarkan Boan Eng Sud, ingin pamer di depan suami bahwa puteranya jauh lebih cepat lagi. Jangan dengan ginkang biasa. Keluarkan Boan Eng Sudmu, Bun sungguh, tunjukkan kepada ayahmu bahwa kecepatan Xiaoyan dapat kau atasi. Atau aku mencurigamu ada apa-apa yang membuatmu mengalah kepada gadis itu. Bun sungguh merah padam dan tawa penonton pun tak dapat dicegah lagi. Memang kata-kata atau seruan nyonya itu memecah ketegangan. Bagi Heng San Pai Chu dan lain-lain yang telah mengenal betul kehebatan pemuda ini maka sikap yang ditunjukkan Bun sungguh memang belum sepenuhnya. Mereka tahu betul kelihayan pemuda ini, apalagi Boan Eng Sud, Elang Cahaya, yang mengagumkan itu. Maka ketika si Chong Chin Jin bertepuk tangan sementara Gulai Hwesyo tergelak-gelak, semua ini buat Bun sungguh semakin merah maka pemuda itu pun membentak dan Begitu ia berseru keras mendadak tubuhnya lenyap dua kali lebih cepat daripada lawan. Selap-selap. Xiaoyan kaget sekali. Tahu-tau ia kebingungan ketika dalam gerakannya yang cepat ia pun kehilangan sasaran. Pemuda itu tak dilihatnya lagi. Dan ketika ia terkejut dan celingukan bingung di mana lawan mendadak terdengar seruan Bun sung di samping kirinya. Awas, suci, waspada sedikit pundaknya tahu-tahu ditempar dan ia terpekik. Gadis ini memutar tubuh ke belakang akan tetapi Bun sung pun menghilang lagi, begitu cepatnya gerakan pemuda itu hingga pangkal lengannya kali ini ditepuk. Dan ketika ia menjerit serta kaget dan penasaran, lawan bagai siluman maka Ji Hwesyo bangkit berdiri tak mampu menahan kekagumannya lagi. Omi Tohut, luar biasa. Ini benar-benar mengagumkan dan belum pernah Pin Cheng lihat di dunia ini ilmu meringankan tubuh yang begitu mentakjubkan. Kau kalah, Xiao Yan, lawanmu menyerangmu berkakali-kali. Akan tetapi Xiao Yan belum robohlah masih dapat mempertahankan diri suara Sam Hwesyo membuat orang mengangguk-angguk dan itu pun memang benar. Lalu ketika terdengar seruan bahwa Xiao Yan pun belum mengeluarkan inti kepandainya, gadis itu masih belum mengeluarkan Hok Te Sin Kang. Maka penghujian maklum dan berserup pada gadis itu, bangga dan gembira bahwa di depan suaminya dapat memperlihatkan kehebatan putranya itu. Boleh, keluarkan inti kepandainmu. Bun Xiong tak hanya pandai bergerak cepat, Hong Ko, ia pun memiliki Lui Chu Sin Hwesyo Kang, tenaga api sakti Mutiara Gledek, warisan suhunya. Maka pertandingan menjadi ramai ketika gadis itu tiba-tiba membentak dan mengeluarkan Hok Te Sin Kangnya. Tenaga sakti ini warisan Peng Hong sendiri dan hebatnya bukan main-main. Meskipun setengah bagian akan tetapi Sintong Tojin Ketua Heng San Pai belum tentu kuat bertahan. Maka ketika gadis itu melengking. Dan kedua tangan mendorong bagai orang merobohkan gunung, berkesiurlah angin dasyat menyambar Bun Xiong maka pemuda itu terkejut ketika tertiup dan hampir terjengkang. Hiah Bun Xiong tak membuang waktu lagi dan ia pun tiba-tiba mendorongkan kedua tangannya ke depan. Hawa panas menyambar ketika Lui Chu Sin Hwesyo Kang menyambut, bahkan kilatan api tampak di lengan pemuda ini. Berpijar. Dan ketika ledakan keras terdengar di antara dua orang itu, Xiaoyan terpekik maka gadis itu teruyung namun maju lagi, kaget dan memukul secara memutar sambil meliukan pinggang. Hok Te Xiong Kang benar-benar hebat ketika dengan penasaran gadis ini menambah tenaganya lagi. Baju para penonton di ujung sana sampai berkibar. Akan tetapi ketika Bun Xiong mengelak dan mendorong dari samping, gadis itu berseru tertahan maka ia terhuyung dan sempoyongan mundur, marah dan membalik lagi menyerang hebatlah berseru agar dihadapi secara berdepan. Gadis itu benar-benar penasaran. Dan ketika Bun Xiong melayani dan mendorongkan kedua tangannya, berdepan maka beres gadis. Itu terbanting dan bergulingan dengan wajah pucat. Mengeluh. Cukuplah pertandingan ini bagi Peng Hou. Terkejut dan kagum bahwa puteranya mampu menghadapi Hok Te Xiong yang membuat pendekar itu maklum bahwa puteranya benar-benar hebat bukan main. Ia teringat keterangan istrinya betapa mendiang kakek Sakti Pek Gan Hui Tujong Bing Lip memberikan Xiong Kangnya kepada pemuda itu. Maka ketika ia berseru agar pertandingan dihentikan, Sinkang dan Ginkang pemuda itu tak kalah memukau maka Peng Hou berseri-seri mengulapkan lengannya, bangkit dan berdiri. Cukup, muridku kalah. Kau memang hebat, Bun Xiong, akan tetapi Xiaoyan seorang wanita. Sekarang hadapilah Suhengmu dan kalau kau menang maka ujianmu adalah dikeroyok. Xiaoyan mengusap keringat dengan wajah kemerah-merahan. Pipinya bersemu dadu mengerling pemuda itu. Antara kaget dan kagum menjadi satu. Maka ketika menjurah dan mundur teratur, gulai hwasyo tergelak-gelak maka tokoh butong yang amat percaya jagonya ini berseru. Tak usah menunggu, sekarang pun diadu saja, pengtai hiap. Ataukah sendiri maju ke depan karena murid-muridmu bakal kalah benar, ini pibu. Tai hiap maju sendiri. Dan pertandingan tentu seru. Akan tetapi penghou menggeleng dan tersenyum menolak ketua butong dan si tong itulah tetap memanggil muridnya pokohan dan berkelebatlah pemuda itu ke depan. Lalu ketika pemuda ini menjurah dan membungkuk di depan yang tua-tua, diam-diam pemuda ini kagum akan kehebatan sutenya. Maka pemuda itu menghadap gurunya berkata merendah. Teocu sudah siap, akan tetapi mohon maaf bila kepandayan Teocu begitu rendah dan memalukan suhu. Tidak, kau mengerti. Kepandayanmu seusap di atas adikmu, pokoan. Kalau kau maju mungkin bun syong harus bersikap lebih hati-hati. Serang dan nertandinglah kalian dan jangan ragu. Kalau kalah berarti harus maju berdua. Pemuda mengangguk, sebenarnya segan. Mengeroyok adalah hal yang lebih tak enak lagi akan tetapi berhadapan satu lawan satu pun agaknya berat. Ia kagum dan tergetar oleh Boan Eng Sud yang ditunjukkan sutenya tadi, dalam hal Gin Kang harus mengaku kalah biarpun belum bertanding. Akan tetapi karena dalam ilmu silatia belum beradu tenaga, dan inilah yang akan dicobanya sesuai perintah gurunya maka ia pun menghadapi sutenya dan memberi hormat di depan sutenya itu. Biarpun lebih muda akan tetapi sutenya ini putra suhunya. Sute telah menunjukkan kepandayan yang mengagumkan di depan semua orang, dan aku pun mengakui kehebatanmu yang luar biasa itu. Akan tetapi karena suhu memerintahku dan tak mungkin aku menolak. Harap Sute bermurah hati dan mohon maaf bila pukulanku terlalu keras. Bun Siong tersenyum, ia memberi hormat pula di depan suhengnya itu. Dari kata-kata dan sikap ini saja ia sudah merasa senang kepada murid ayahnya ini. Suhengnya ini tak berkesan sombong, bahkan rendah hati. Maka berkata dialah yang minta maaf kalau terlalu lancang, pokoan tersenyum maka Bun Siong menyuruh suhengnya maju. Akan tetapi pemuda itu menggeleng. Tidak, aku lebih tua, Sute, kaulah yang maju dan silakan mulai. Jangan sungkan-sungkan. Bun Siong mengangguk puas. Dari sini kembali ia melihat watak baik suhengnya ini, sebagai yang tua mengalah kepada yang muda. Dan karena mereka sama-sama lelaki dan ia pun tak perlu sungkan seperti ketika menghadapi sucinya tadi maka Bun Siong pun berseru sambil berkelebat ke depan, tangan kirinya miring membacok bagai sikap sebatang golok. Baiklah, aku mulai, suheng. Hati-hati pokoan tak mengelap ketika serangan tiba. Justeru ia menggerakkan tangannya menyambut, menangkis dan menjajal tenaga sutenya seperti yang ia inginkan. Dan ketika dua lengan beradu dan ia terhuyung dengan kulit panas, terkejutlah dia maka Bun Siong telah menyusuli dengan serangan-serangan cepat dan terhadap suhengnya ini tampak betapa pemuda itu tak bersikap sungkan. Beradu lengan atau pukulan tidak membuat perasaan Bun Siong tergetar seperti ketika tadi beradu dengan kulit lengan siawayan yang halus. Duk-duk pokoan semakin terkejut ketika dari tangkisan-tangkisan berikut ia tergetar dan terdoronglah belum mengeluarkan hok te sin kangnya itu seperti halnya seng sute yang belum mengeluarkan lui cu sin hawe ek heng. Hal itu tampak dari lengan Bun Siong yang masih biasa, tidak berkilat atau berpijar seperti kalau ia mengeluarkan tenaga api sakti itu. Maka ketika ia terpental sementara serangan. Serangan sutenya semakin cepat, berserulah pemuda itu mengibas dengan soan hoan chiang atau tai san apting. Maka pemuda ini berkelebatan pula mengerahkan ginkang, diam-diam kagum dan kaget karena meskipun ia telah menambah tenaganya namun tetap juga ia terhuyung dan terdorong. Bagus, sute, akan tetapi sekarang aku membalasmu. Seperti tadi adiknya mengeluarkan dua ilmu pukulan itu maka tai san apting maupun kibasan angin puyuh, soan hoan chiang, menderu dan menyambar Bun Siong. Akan tetapi Bun Siong bertelit dan mengelak lincah, ikejar dan akhirnya mengeluarkan ginkangnya pula mengimbangi suhengnya itu. Dan ketika dua pemuda ini berkelebatan dan mengelilingi dengan cepat, bayangan putih dan kuning saling belit bagai sepasang naga bertarung maka tampak bahwa masing-masing beradu cepat dan dakduk-dakduk pukulan menggetarkan ruangan hingga jantung penonton berguncang-guncang oleh pertandingan menegangkan ini. Masing-masing belum ada yang terdesak dan sama kuat. Semua menjadi kagum. Dari sini tampaklah bahwa pukulan memang seusap lebih tinggi dibanding adiknya, terutama dalam hal sinkang. Meskipun tergetar dan terdorong akan tetapi belum satu kalipun pemuda itu terpelanting. Hal ini membuat Bun Siong kagum pula dan mau tak mau pemuda ini mengakui kelihayaan suhengnya. Akan tetapi ketika Bun Siong membentak dan mengeluarkan buahan engsutnya, inilah yang dicemaskan pukulan maka pemuda itu terkejut melihat lawan tiba-tiba menghilang. Awas, aku menambah kecepatan pukulan mengeluh. Kalau Bun Siong mengeluarkan itu maka yang terjadi ialah bergeraknya bayangan putih yang menyilaukan pandangan. Begitu membentak dan menjejakan kakinya maka pemuda ini lenyap tak mampu diikuti match lagi. Akibatnya Siong suheng kebingungan, dua kali menerima tamparan. Dan ketika begitu cepatnya pemuda itu berkelebatan mengelilingi suhengnya maka penghau tak sabar lagi berseru. Keluarkan inti kepandayanmu. Jaga dan lindungi tubuhmu baik-baik, pokuan, dorong kedua lenganmu ke depan. Pemuda ini tak dapat berbuat lain. Seruan suhunya memerintahkan dia mengeluarkan Hok Te Siong Kang, itulah inti kepandayan. Maka ketika ia membentak dan berseru keras, mendorongkan kedua lengannya ke depan maka berkesiurlah angin dasyat pukulan Hok Te Siong Kang. Des-des Bun Siong terpental dan berseru tertahan berjungkir balik ke atas. Setelah Hok Te Siong Kang menyambar sementara ia hanya mengandalkan boan eng sut maka tubuh suhengnya mengeluarkan semacam tenaga mujijat yang membuat pukulan atau tamparannya tertolaklah begitu kagum dan terkejut karena tubuh suhengnya seperti karet. Dan ketika Seng Suheng membalas dan dari kedua lengan menyambar tenaga yang amat hebat, Hok Te Siong Kang yang luar biasa itu. Maka ia tertiup dan kalau tidak berhati-hati bakal terjengkang atau benjut seperti tadi. Akan tetapi Bun Siong telah merasakan kehebatan tenaga ini lewat Xiaoyan tadi. Diam-diam ia mengakui bahwa Seng Suheng lebih kuat. Dorongan dan sambaran itu membuat mukanya pedas, kalau tidak berhati-hati bisa tersayat dan alangkah berbahayanya. Maka berseru dan merobah pola serangannya, melayang dan berjungkir balik turun tiba-tiba pemuda ini mengerahkan Lui Chusin Hwekangnya dan mendadak kedua lengannya berkilat dan berpijar-pijar bagai api. Awas, Suheng, aku pun membalasmu semua penonton terbelalak. Bun Siong meluncur turun sementara Seng Suheng menyambut dengan dorongan ke atas, adu pukulan dasyat tak mungkin dihindarkan lagi. Dan ketika benar saja empat lengan beradu dan terdengar ledakan keras, pilar sampai tergetar maka sejenak tubuh Bun Siong tertahan di udara akan tetapi akhirnya mendesak dan Seng Suheng terdorong. Mundur. Wajah pokoan menjadi pucat karena kedua lengannya panas bagai disentuh bara. Des siapapun melihat betapa wajah pemuda ini berubah. Bun Siong telah turun kembali sementara Suhengnya masih terhuyung-huyung, baru setelah beberapa langkah berhenti. Dan ketika pujian meluncur dari mulut penghau, pendekar ini kagum sekali maka muridnya menjadi merah dan perasaan tak ingin kalah pun timbul. Penasaran Suheng, kau benar-benar tak memalukan. Akan tetapi sambutlah pukulanku dan kita bertanding lagi pokoan melompat dan kini pemuda itu menambah tenaganya. Ia betul-betul penasaran akan benturan tadi dan kiut-miut menahan sakit. Maka membentuk dan melepas pukulan lagi, Hok Te Sien Keng menyambar lebih dasyat maka Bun Siong. Maklum bahwa Suhengnya ini penasaran. Baik, hati-hati, Suheng, aku pun akan membalasmu. Tidak seperti Suhengnya yang panas dan merah mukanya adalah pemuda ini sabar dan tenang. Sikap ini membuat Seng Ayah mengangguk-angguk dan merasa tepat. Justeru dengan sikap seperti ini putranya dapat menguasa keadaan. Dan ketika benar saja benturan untuk kedua kali terdengar lebih keras dan muridnya terpekik tertahan, terdorong dan hampir terpelanting maka pokoan pun semakin penasaran dan pemuda yang mulai kehilangan kontrol diri ini menjadi gemas, berkelebat dan menyerang lebih kuat akan tetapi Bun Siong melayani. Pemuda ini maju mundur dan menangkis dan setiap tangkisan membuat Suhengnya terhuyung, apalagi ketika kedua lengannya semakin berkilat dan mencorong bagai bara api, dan ketika hawa panas juga timbul dan bersamaan itu dakduk pukulan disertai terdesaknya pemuda itu maka penghau maklum muridnya tak menang. Setengah lo atesien kang tak cukup menghadapi putranya yang tangguh. Cukup tiba-tiba pendekar itu berseru nyaring. Hentikan dan kau mundurlah, pokoan. Sekarang kalian berdua maju dan hadapilah adikmu itu. Pokoan mandi keringat dan masah kuyuk mati-matian. Dan ia mempertahankan diri dan hokte sin kangnya lumer terkena panas. Tiba-tiba tenaganya cepat habis dan ia pun gemetaran hebat. Maka begitu suhunya berseru dan ia merasa lega, inilah kesempatan mengatur nafas. Maka ngeri melihat kedua lengan sutenya yang merah marong, berpijar-pijar. Maaf, Su Heng, ayah telah menghentikan kita. Tak apa, kau hebat. Aku, aku mengaku kalah, Sute. Sin kangmu luar biasa dan boan eng sutmu pun tak memalukan. Pokoan terengah, kagum. Lalu ketika adiknya dipanggil dan Xiaoyan berkelebat ragu-ragu, Li Cheng berseri memuji puteranya. Maka gadis itu pun menghadapi suhunya dengan sikap setengah gentar, juga sungkan. Akan tetapi Penghou memberi tanda. Kau dan kakakmu maju, berendeng, di kiri kanan. Gabung tenaga kalian dan biar kulihat sampai di mana kehebatan Lui Cusin Hwekeng. Gadis ini mengangguk, memberi hormat. Dan ketika kakaknya juga diperintahkan untuk maju kembali, menyerang Bunsyong maka pokoan tampak ragu dan melirik suhunya itu. Tak apa, ada aku di sini. Aku yang akan menghentikan pertandingan bila bahaya mengancam semuanya. Legalah pemuda itu, membalik menghadapi Sute-nya. Dan ketika Bunsyong menyambut dengan senyum di kulum, halus dan menyejukkan maka pemuda itu berkata agar mematuhi perintah. Ayah sebagai penonton, jauh lebih awas daripada kita. Kalau ini yang dikehendaki maju dan bersiaplah, Suheng, aku akan menerimanya. Betapapun ini ujian bagiku dan kerahkan kepandayan kalian. Baik, akan tetapi sekarang kami berdua. Hati-hati dan waspadalah, Sute. Berat bagi kami akan tetapi ini perintah, jangan dianggap curang. Tidak aku tahu. Kalian mulailah dan jangan ragu. Pau Kuan memberi isyarat adiknya dan Siawayem pun mengangguk. Mereka sudah berhadapan di kiri kanan Bunsyong sementara pemuda itu pun bersiap. Dan ketika mereka tak banyak bicara lagi dan membuang keraguan, Sute di depan mereka ini benar-benar lihai maka Pau Kuan membentak di susul adiknya. Awas, Sute. Angin menderu dari kanan. Pau Kuan melompat dan bersamaan itu Siawayem pun bergerak. Dan ketika Bunsyong mengelak ke kiri akan tetapi disambut serangan gadis itu, menangkis akan tetapi dihantam dari kanan maka pemuda ini tak mungkin menghindar lagi dan cepat mengembangkan lengan menangkis keduanya. Duk plak Bunsyong terhuyung. Dari dua tenaga Ho Te Sien Kang itu mendadak keluarlah genjetan amat dasyat. Bunsyong tak mampu mempertahankan diri dan terdorong. Dan ketika ia terkejut sementara lawan bergerak maju, mengejar dan berseru keras maka maklumlah Bunsyong bahwa digabung menjadi satu ilmu pukulan Ho Te Sien Kang itu memang dasyat sekali. Dan lampu di tengah ruangan tiba-tiba jatuh. Pemuda ini berkelebat mempergunakan buan engsud ketika dicecar dan dijepit. Tiba-tiba dengan cepat ia dikepung dari kiri kanan, bahkan kadang-kadang dari muka belakang ketika pasangan kakak beradik itu memburu dan mengejarnya. Dan ketika kembali ia menangkis akan tetapi terhuyung untuk kedua kalinya, lantai bergetar begitu hebat maka hampir saja Bunsyong terpeleset dan terpelanting. Hebat! Pemuda ini berseru. Tenaga kalian uair biasa kuatnya, suleng, dadaku sesat. Akan tetapi kau mampu lolos. Ini pun tak kalah hebat, Sute. Kau mengagumkan lalu ketika keduanya mendesak dan mengejar lagi, wajah pendekar Gobi berseri-seri maka liceng terkejut dan mengerutkan kening. Cemas! Wanita ini melihat betapa setiap dorongan membuat putranya mundur, hanya dengan boan engsut yang memang luar biasa itu Bun. Siong melepaskan diri. Akan tetapi karena sikap ini berkesan penakut, lari dan meninggalkan pertandingan dihimpit Hokte Sin Kang yang dasyat. Maka wanita ini khawatir dan mulai tak senang. Masa putranya harus kalah. Bunsyong, keluarkan senjatamu. Tak usah malu karena kau pun dikeroyok. Hektometer! Seng suami mengangguk. Boleh, Siong Ji. Kelurkan ilmu golokmu kalau memang terdesak. Akan tetapi Bunsyong menggeleng dan berseru pada ayah ibunya bahwa hal itu belum perlu. Justeru ia ingin merasakan tekanan dan hebatnya Hokte Sin Kang. Maka ketika Sia berkelebatan sementara Su Heng dan Sucinya terus mengejar, keduanya mulai berseri dan girang akan desakan ini. Maka pokoan tak takut jika Sutenya menggeluar nggolok. Benar, tak apa. Kami pun ingin tahu permainan Tian Te Bu Pian Chuhat, silat gelolok langit bumi tak bertepi, warisan gurumu itu, Sute. Perlihatkanlah kepada kami. Dan biar kami tahu kelihayan mendi yang lociam kuwepek gan hui Tujong Bing Lip. Tidak, aku benar-benar belum terdesak. Kalau kalian mampu menjepit dan mengurung aku barulah ilmu golok itu ku keluarkan, Su Heng. Akan tetapi rasanya aku sanggup bertangan kosong dulu, nanti semuanya belakangan. Pokoan membentak melihat ketangguhan Sutenya itu. Memang biarpun didesak dan ditekan di kiri kanan akan tetapi Sutenya belum terdesak hebat. Hokte Sin Kang menyambar dan mengepung akan tetapi selalu lolos. Dengan boan engsutnya yang luar biasa pemuda itu selalu menghilang. Dan ketika ia penasaran tetapi juga bingung bagaimana menjepit lawannya ini, tubuh Seng Sute bagai siluman berkelebatan maka terdengarlah bisikan agar mendesak pemuda itu ke tembok. Kalian bertanding tak mempergunakan akal. Tekan dan desak dia ke tembok, pokuan, jaga dari kiri kanan agar tak dapat lolos. Dan kau bisikan itu menyelinap ke telinga si Aoyen. Kau pun tak usah setengah-setengah, si Aoyen. Petpetlah dia ke dinding dan buat tak mampu keluar. Kakak beradik itu girang. Itulah suara suhu mereka dan tentu saja petunjuk ini membuat keduanya berseri. Kenapa tak mereka lihat itu, alangkah bodohnya. Maka ketika keduanya membentak dan maju serentak, mendorong dan ditangkis maka lagi-lagi Bun Siong terhuyung mundur dan akhirnya tak sadar membelakangi tembok, hal yang membuat ibunya kaget. Bun Siong, jangan mundur lagi. Belakangmu tembok. Bun Siong terkejutlah sendiri mengingat-ingat petunjuk gurunya sebelum wafat. Ada kata-kata atau nasihat bila ia menghadapi Hokte Sin Kang. Maka ketika sambil berterbangan ini mengingat-ingat petunjuk itu, kaget ketika ibunya berseru mendadak kakak beradik itu sudah berada di depannya dan mendorong berbareng. Kesiurangin dasyat membuat pakaiannya berkibar. Sute, kali ini kau tak dapat meloloskan diri lagi. Keluarkanlah Tiantepupin Tsuhoat atau kau celaka. Ajaib, saat itulah petunjuk Sang Guru datang. Bun Siong tak mungkin mundur ke belakang lagi setelah membelakangi tembok, ia sadar setelah terlambat. Dan ketika petunjuk itu datang di saat ia hampir mencabut geloknya, hanya dengan Tiantepupin Tsuhoat yang mampu meloloskan diri. Maka terlihatlah pergelangan kiri-kanan kakak beradik itu, tepatnya jalan darah Lek Bu Hiat dan Ui Beng Hiat. Jalan darah ini adalah keluar masuknya hawa sakti. Karena Hok Te Sien Kang benar-benar dasyat maka totok dan lumpuhkanlah pukulan itu, muridku, paling tidak pemiliknya akan terkejut sedetik. Dan inilah kira kita menyelamatkan diri begitu suhunya pernah berkata dan pemuda itu kini mengingatnya kembali. Saat itu ia tak dapat berpikir panjang dan kakak beradik itu pun sudah menjepitnya. Maka ketika tiba-tiba ia berseru keras dan menyongsong dengan amat. Berani, maju dan menotok pergelangan kakak beradik itu maka Xiaoyan maupun kakaknya benar-benar tak menyangka. Pukulan sudah demikian dasyat menyambar akan tetapi tiba-tiba hilang setengah jalan. Tuk-tuk Bunsyong memberosot keluar dan kakak beradik itu berteriak. Pergelangan terasa sakit dan saat itulah serangan gagal, mereka terkejut dan kaget bukan main. Dan ketika keduanya tertegun sementara Bunsyong telah melepaskan diri, ia selamat di luar. Maka bukan hanya kakak beradik itu yang terkejut akan tetapi pendekar Gurun Gobi juga bangkit dan berseru kaget. Ahaha Penghou tak tahu apa yang terjadi namun maklum bahwa sesuatu mengguncang murid-muridnya. Xiaoyan dan kakaknya masih terbelalak, bengong tetapi ketika Seng Suhu bangkit dan berkelebat maju, sadarlah dua muda-mudi itu maka mereka menjatuhkan diri berlutut mohon ampun. Li Cheng tiba-tiba bersorak dan mencelak dari kursinya. Hore, puteraku menang. Bukan hanya wanita ini yang gembira melainkan gulai Hwasio yang menjagokan Bunsyong senang. Hwasio itu tergelak-gelak sementara dua pimpinan Gobi tertegun. Tak ada yang tahu bahwa Penghou dan dua pimpinan inilah yang paling terkejut oleh kejadian itu, kecuali Li Cheng. Maka ketika pendekar itu masih terbelalak memandang murid-muridnya, kakak beradik itu gemetar. Maka pokoan kembali minta ampun atas kekalahannya, tahu gurunya terkejut dan kecewa. Hok Teh Sin Keng sudah dilumpuhkan orang. Ampun, Teh Cu berdua bodoh. Sute benar-benar liai dan kami mengakui kelebihannya, suhu maaf kami tak mampu berbuat apa-apa karena mendadak tenaga kami hilang. Bangunlah, kalian hanya memenuhi perintahku, pokoan. Kalah menang bukan hal luar biasa. Hanya apa yang terjadi dan kenapa tenaga kalian tiba-tiba hilang. Sute menotok pergelangan Teh Cu, benar, dan kami sedetik lumpuh. Hektometer, mana yang ditotok? Apakah masih terasa sakit? Dua kakak beradik itu menunjukkan pergelangan mereka dan Penghou tertegun. Sebagai orang yang banyak pengalaman ia pun terkejut, segera matanya bersinar dan mengangguk-angguk. Pertandingan tadi bukan dianggapnya pertandingan Bunsyong melawan muridnya melainkan mendiang Jileng Hwasho dan Pek Gan Hui Tujong Bing Lip. Sebagai pewaris sesepuh Gobi tentu saja ia merasa penasaran. Agaknya Pek Gan Hui Tujong Bing Lip telah menemukan rahasianya. Akan tetapi karena ia pun cepat dapat menangkal dan mengatasinya, yakni jangan biarkan lawan menotok pergelangan itu maka ia menganggap bahwa Ho Teh Sin Kang masih hebat. Pendekar ini segera menyuruh murid-muridnya mundur. Wajah yang semula muram dan tampak tegang sudah pulih lagi, kakak beradik itu lega. Dan ketika kemenangan ini disambut tepuk ruh penonton, kecuali pimpinan Gobi maka Penghou berseri-seri. Dan tidak kelihatan kecewa lagi, hal yang membuat Jih Hwasho dan Sam Hwasho heran. Bunsyong memang hebat, dan ia pantas memiliki kemenangan itu. Aku sekarang percaya akan kepandainya, Cui Totiang, bapak pendeta sekalian, dan aku percaya bahwa ia pun dapat mengalahkan Cik Gan. Semakin nyaringlah tepuk tangan ketua-ketua partai itu. Kalau naga gurun Gobi sendiri berani menyatakan itu maka pernyataannya dapat dipertanggungjawabkan. Tentu saja mereka girang bukan main. Akan tetapi ketika ketua butong berseru agar pendekar itu menjajal puterannya, tak tahu bahwa sesungguhnya Ho Teh Sin Kang telah diadu dengan warisan Pek Gan Hui Tu Jong Bing Lip maka Penghou menggeleng tertawa. Tidak perlu, dua muridku tadi telah mewarisi hampir semua kepandainku. Dengan kemenangan ini telah dapat kuukur kepandainya, Losuhu, kami berimbang. Yang jelas dapat mengalahkan Cik Andania atau aku sama saja. Mengangguk-angguklah Hwasho itu dengan wajah puas. Kalau sekali lagi naga gurun Gobi ini berkata seperti itu berarti pilihannya tidak keliru, bahkan yang muda rasanya lebih kuat daripada yang tua tenaganya masih utuh. Dan ketika yang lain tertawa dan percaya juga, hari itu Bun Siong semakin dikegumi maka malam harinya setelah semua tamu dipersilakan istirahat maka duduklah ayah dan anak di dalam kamar. Heng San Pai Chu dan lain-lain diminta menginap. Mengejutkan, dan gurumu jardik sekali, Selama ini tak pernah ku tahu bahwa dengan totokan itu Hok Te Sien Keng bakal terhenti, puteraku. Akan tetapi kalau aku tahu dan tak membiarkan dirimu menotok maka Hok Te Sien Keng masih tetap berbahaya. Ceritakan kepadaku bagaimana gurumu tahu. Bun Siong menarik napas, tersenyum pahit. Sebagai orang yang merasa dikalahkan tentu saja ia tahu perasaan ayahnya ini. Sebagai pewaris Ji Leng Hwo Shou yang berhadapan dengan pewaris Pek Gan Hui Tu. Ji Yong Bing Lip maka kesetiaan kepada guru amatlah tinggi, dan itu ditunjukkan ayahnya terhadap sesepuh gobi yang sakti itu. Akan tetapi mendengar kata-kata ayahnya bahwa dengan tidak membiarkan jalan darah itu tertotok maka Hok Te Sien Keng merupakan ancaman bahaya maka ia pun mengakui dan melihat kebenaran ini, mengangguk. Ayah benar, memang tidak salah akan tetapi aku pun belum mengeluarkan Tian Te Bu Pian Tsu Hoat yang diciptakan Tsu Hoat. Kalaupun Hok Te Sien Keng masih menyambar ada penangkis yang belum ku keluarkan itu. Apakah ayah penasaran dan menyesali kejadian tadi? Kalau begitu aku mohon maaf, akan tetapi harus kuakui bahwa Hok Te Sien Keng benar-benar hebat. Hektometer hektometer, penasaran memang penasaran. Akan tetapi aku puas melihat kepandayanmu tadi, puteraku, dan dengan adanya kejadian ini kau pasti dapat mengalahkan Cik An. Si buta itu tentu tak tahu bahwa kelemahan Hok Te Sien Keng telah diketahui. Lalu apa maksud tayah sekarang aku ingin melihat Tian Te Bu Pian Tsu Hoat itu? Coba tunjukkan kepadaku dan kuukur dengan Hok Te Sien Keng. Bun Xiong mengerutkan kening. Kalau saja yang di depannya ini bukan ayahnya sendiri tentu ia menolak. Dari kecerdasan ayahnya tadi menangkal totokan Lek Bu Hiat dan Ui Beng Hiat segera ia tahu bahwa Seng Ayah amat pintar. Sekali lihat tahu Kero menolak. Akan tetapi heran untuk apa ayahnya minta maka ia pun bertanya. Ayah mengherankan aku, untuk apakah ku perlihatkan ilmu itu? Hektometer, sekedar mencari titik lemahnya, Bun Xiong, Aku pun penasaran bahwa Mendi yang gurumu telah menemukan titik lemah Hok Te Sien Keng. Pemuda ini tertawa. Tiba-tiba ia kagum akan kejujuran ayahnya ini. Betapa gamblangnya. Akan tetapi karena ruangan itu tak begitu lebar sementara ibunya sebentar lagi datang, ibunya menyiapkan makan minum mereka maka pemuda ini berkata. Sebaiknya besok saja di luar. Ibu pun sebentar datang, ayah, nanti curiga. Benar saja, pintu dibuka. Li Cheng masuk dan wanita itu berseri-seri membawa nampan. Bau sedap mengepul ketika ayam bakar diletakkan. Dan ketika penghau mengerutkan kening melihat ini, Seng Istri tertawa maka wanita itu bertanya kenapa kening suaminya berkerut. Aneh, datang-datang disambut kernyit. Eh, aku membawa sesuatu yang istimewa untuk kalian, suamiku, masa tak senang. Hayo makan dan ini minumnya, air putih. Hektometer, apakah semua ini diketahui penghuni? Ingat bahwa di tempat ini pantang makanan berjoa, Cheng Moi? Kalau diketahui aku yang tak enak. Ah, kenapa harus diberitahu? Aku dan Xiaoyan yang masak secara diam-diam dan percayalah semuanya aman. Akan tetapi baunya. Eh, salah siapa? Hidung mereka itulah yang tak tahu diri, aku tidak menawar. Nawarkan. Hayo makan dan ini untuk kemenangan puteraku. Licheng tak peduli dan wanita itu sudah mengambilkan nasi dan lauknya untuk suami. Lalu ketika ia memberikan pula kepada Bun Siong, tersenyum dan melirik Seng Ayah mendadak pendekar ini berkata bahwa harus ada yang diundang. Sebaiknya kakak beradik itu makan pula bersama kita, panggillah keduanya. Bun Siong bangkit, terharu. Ia melihat betapa ayahnya begitu mencintai kakak beradik itu. Maka berkelebat mendahului ibunya ia pun berkata di Allah yang akan memanggil Suheng dan Suci-nya itu. Ayah betul, Suheng dan Suci akan ku cari. Kenapa ibu lupa dan harus kita sendiri licheng cemberut, suasana pun terganggu. Akan tetapi ketika suaminya berkata bahwa kakak beradik itulah yang amat dekat dengannya selama ini, tak mungkin meninggalkannya begitu saja maka penghau. Meraih istrinya ini membujuk. Sudahlah, kita pun tak akan begitu terganggu. Kegembiraan ini marilah dirayakan bersama, Ceng Moi, bukankah Bun. Siong telah memanggil pula. Apalagi si Aoyan membantumu memasak, masa tidak diberi. Seng Nyonya tersenyum dan ia pun mau mengerti. Akan tetapi ketika Bun Siong muncul sendiri lagi, kakak beradik itu telah makan di dapur maka Licheng tersentuh melihat suaminya menghela nafas. Lihat, betapa tahu dirinya mereka itu. Jelas mereka tak mau mengganggu kita, Ceng Moi, kalau begitu mari bertiga dan kita makan. Bun Siong mengangguk. Memang ia telah menemui Suheng dan sucinya itu akan tetapi mereka makan di dapur. Si Aoyan bahkan tampak tersipu-sipu. Dan ketika ia berkata bahwa ayahnya memanggil untuk makan bersama, Seng Suheng berdiri maka Suhengnya itulah yang menjawab bahwa mereka keburu makan. Maaf, kami mendahului. Terima kasih akan tetapi kami terlanjur di sini, Sute silakan kalian bertiga dan biarlah kegembiraan itu kalian nikmati. Bun Siong kembali akan tetapi diam-diam ia terharu. Segera ia mengerti bahwa semua itu disengaja. Kakak beradik itu makan di dapur agar tak diundang, mereka kekuk di samping tak ingin mengganggu pertemuan keluarga ini. Maka ketika ia kembali dan ayahnya mengangguk-angguk, Begitulah watak kakak beradik itu maka Li Cheng pun menjadi lunak dan makan bersama ini benar-benar dinikmati. Dan ketika keesokannya Bun Siong menepati janji, berkelebat bersama ayahnya ke tempat seri maka pendekar ini melihat permainan Tian Te Bu Pian Tzu Hoat dan menjadi kagum. Puterannya lenyap bersama gulungan golok yang tiada bertepi, lebar dan bergulung-gulung dan angin sambarannya membuat ia harus menjauh. Kulit serasa teriris. Bagus, hebat. Ciptaan gurumu benar-benar luar biasa, Siong Ji, cukup dan aku puas. Tak sampai semuanya tiba-tiba pendekar itu pun menyuruh berhenti. Bun Siong heran dan kagum ayahnya tampak berseri-seri. Wajah itu seakan mendapat jawabannya. Dan ketika ia bertanya tetapi disambut tawa, Seng ayah berkelebat dan kembali pulang maka pemuda ini pun merasa tercengang dan curiga. Apakah ayah menemukan titik lemahnya? Aku belum menghabiskan semua permainanku, kenapa tertawa? Tak apa-apa. Aku hanya kagum akan tetapi ku peroleh sesuatu yang berharga, Siong Ji, mari pulang dan kelaku ceritakan. Apa itu? Sudahlah pulang dulu kelaku beritahukan dan karena ayahnya tak mau didesak lagi sementara Iap pun mengikuti maka pemuda ini pun terheran-heran dan diam-diam menyimpan tanda tanya akan sikap ayahnya yang aneh ini. Belum cukup Heng San Pai Chu dan kawan-kawan merundingkan persoalan mereka datanglah seseorang yang tak diduga. Seorang kakek tinggi kurus, berwajah terang. Dengan rambut digelung ke atas minta bertemu. Rambutnya seperti seorang tosu akan tetapi pakaian dan sikapnya bebas. Anak murid Gobi tak ada yang mengenal. Akan tetapi begitu diajak masuk dan menghadap pimpinan, saat itu Penghou dan istrinya berada di situ maka Li Cheng menjerit dan mencelat ke depan. Su Heng. Teriakan atau seruan nyonya ini mengejutkan yang lain. Penghou berubah dan mengenal pula tosu itu. Dan ketika ia berkelebat dan menjura di depan kakek ini, Ji Hwasyo dan lain-lain terheran maka naga gurun Gobi itu berkata, Selamat datang, sungguh menggirangkan. Masuk dan mari duduk, Kim Chu Tu Tiang. Sungguh kehadiran Toti yang tepat sekali di saat kami sedang berunding. Ji Hwasyo dan Sam Hwasyo terkejut. Setelah mereka memperhatikan dan tosu aneh ini tertawa maka bergeraklah keduanya dari kursi mereka. Dua pimpinan Gobi ini membungkuk. Dan ketika Heng San Pai Chu dan lain-lain baru mengenal maka melompatlah mereka menyongsong kakek aneh ini. Omi Tohut, Kim Chu Chin Jin kiranya. Wah, Pincheng benar-benar pangling dan tak mengenalmu, Chin Jin, kemanakah selama ini dan bagaimana tiba-tiba datang ke sini? Sian Chai, Pincheng juga pangling. Dan dananmu aneh tak seperti biasanya, Chin Jin, bagaimana muncul di sini di saat kita semua berkumpul? Haha, maaf, inilah tamu yang datang mengganggu. Kebetulan saja ku dengar semuanya ini di tengah jalan, Gulailo Suhu. Kedatanganku sebenarnya untuk menemui sumoiku ini dan naga Gulun Gobi. Kebetulan kalian di sini, Maaf semoga kehadiranku tak membuat kalian kurang senang. Kim Chu Chin Jin, kakek atau Tosu aneh ini membalas hormat ke sana kemari. Inilah bekas ketua Kunlun yang lihai itu, Suheng Penghujian alias Licheng. Maka ketika ia tertawa-tawa dan menjurah ke semua orang, termasuk pimpinan Gobi Makaji Hwasyo dan Sam Hwasyo yang Girang melihat Tosu ini segera menyambut. Licheng terseduh dan menubruk Suhengnya itu. Kemana saja kau ini? Lama amat meninggalkan Kunlun, Suheng, pergi tanpa berita. Lihat betapa semua orang angling padamu dengan dandananmu yang begini aneh. Kau memakai pakaian berkembang-kembang. Memang Kim Chu Chin Jin mengenakan pakaian berkembang-kembang setelah ia melepaskan diri dari jabatannya sebagai ketua Kunlun maka kakek ini merasa tak pantas lagi sebagai pendeta. Sejak bekas kekasihnya datang berturut-turut ia pun terpukul. Masa lalunya menguat luka. Maka ketika ia meninggalkan kedudukan dan turun gunung, juga sekalian mencari putra sumoinya yang hilang maka dalam perjalanan kakek ini mengganti baju dan hanya rambutnya saja yang tetap digelung sebagai kebiasaan lama. Kakek ini jadi mirip setengah tosu setengah bukan, bahkan mungkin dianggap sinting, meskipun wajah dan matanya jelas waras. Dan ketika hari itu ia datang di Gobi, tepat di saat banyak orang berkumpul maka kedatangannya mengembirakan namun juga mengherankan, terutama dandanannya yang aneh itu, pakaian kembang-kembang. Duduk dan mari bercakap-cakap dengan kami. Kebetulan ada sesuatu yang penting, Cinjin, yang agaknya perlu bantuanmu. Duduk, mari duduk. Pimpinan Gobi mempersilahkan kakek ini akan tetapi Kim Chu Cinjin tak beranjaklah di peluk dan dirangkul sumoinya, liceng terharu dan terseduh-seduh. Akan tetapi ketika sejenak ia melepaskan diri dan memandang Peng Hau, sinar matanya mendadak penuh teguran maka pendekar itu tanggap dan cepat menjura. Kalau Cinjin ada perlu denganku mari ke belakang, di sana kita dapat bercakap-cakap. Benar, aku perlu denganmu. Akan tetapi nantipun tak apa, Peng Hau, kalian sedang sibuk. Biar semuaiku yang menemani dan manabun siong. Lah di belakang, ada apa, liceng berkata mendahului suaminya, sikap dan nada kakek itu tak senang. Kau agaknya sudah tahu semuanya, suheng, begitu pula bun siong. Tentu saja, aku kembali ke Kunlun. Akan tetapi ketika tak kulihat engkau di sana makaku susul dan akhirnya ke sini. Hektometer, aku ingin tahu apa yang terjadi setelah kau bertemu suamimu. Peng Hau menarik napas dalam. Lah mendapat isyarat dari pimpinan Gobi agar membawa Tosu itu ke belakang saja, urusan lain dapat dilanjutkan nanti. Maka ketika ia mengangguk dan memberi isyarat istrinya pula segera pendekar itu memotong. Sebaiknya kita ke belakang, mari ke sana. Biar Jisusok dan lain-lain melanjutkan pembicaraan tadi. Hektometer, tak apa-apa. Setelah selesai silakan ke sini, Totiang, kami tunggu, Jihwasyo menyambung. Kim Kucin Jin menjura lagi dan ia pun setuju. Sebenarnya bukan maksudnya mengganggu orang-orang itu karena keperluannya adalah dengan suami istri ini. Ia ingin menegur naga gurun Gobi itu. Maka mendapat kesempatan dan izin tuan rumah, ia pun girang segera penghou membawa tamunya ini ke belakang. Dan di tengah jalan berkelebat tiga bayangan susul-menyusul. Ayah, siapa tamu kita ini? Suhu, apakah kalian mencari kami? Dua orang pemuda dan seorang gadis tahu-tahu telah berdiri di situ dan Kim Kucin Jin tertegun, tentu saja ia pangling kepada kakak beradik ini akan tetapi perhatiannya segera tertuju kepada pemuda berwajah tampan itu. Pemuda inilah yang memanggil penghou dan tampak betapa hubungan mereka akrab sekali. Itulah Bun Siong. Dan ketika Li Cheng Girang menyambar putranya, berseru bahwa itulah supeknya, Ua, Kim Kucin Jin maka Bun Siong dan lain-lain terkejutlah datang bersama Suheng dan Suci-nya. Cepat beri hormat dan jangan di tengah jalan. Inilah sepetmu Kim Kucin Jin, Bun Siong, baru saja datang mencari ibumu. Hayo kalian maju dan jangan berhimpitan. Tiga orang muda itu terkejut. Hampir serentak semuanya memberi hormat, Bun Siong sudah berdampingan dengan Suheng-nya ini. Dan ketika kakek itu terbelalak namun berseri-seri, melompat dan mencengkeram pemuda ini maka tawanya menggetarkan jantung. Kau, haha, kau Bun Siong? Kau sudah sebesar dan sedewasa ini? Tian Yang Maha Agung. Belasan tahun Pinton mencarimu akan tetapi siapa sangka mendekam di Kunlun, anak baik. Kau benar-benar seperti ayahmu di waktu muda. Kau, haha, sungguh gagah dan perkasa sekali. Aku telah mendengar semuanya di Kunlun begitu pula sepak terjangmu di Hengsan. Waduh, sungguh gembira mempunyai keponakan seperti ini. Tak ku sangka gurumu Pek Gan Hui Tujong Bing Lip menyembunyikanmu berkata begini. Tosu itu mengerahkan sin makangnya dan tenaga kuda sakti ini meremas pundak Bun Siong. Orang lain yang diremas tentu wancur. Akan tetapi ketika kakek itu kagum betapa dari pundak itu keluar tenaga. Lembut yang amat kuat menolak cengkeramannya, bahkan merasa panas dan terbakar. Kalau ia meneruskan cengkeraman itu maka kakek ini melepaskan jarinya dan diam diam kaget bahwa semuda itu pemuda ini sudah memiliki sin kang, tenaga sakti, demikian kuatnya. Akan tetapi ketika maklum bahwa ini adalah murid Pek Gan Hui Tujong Bing Lip, satu di antara jajaran tokoh-tokoh besar maka kakek itu berseri seri dan Bun Siong merasa jengah. Ia bahkan kikuk kalau terlalu dipuji. Dan kakek itu tiba-tiba teringat muda-mudi itu. Eh, siapa ini Siao Te Poguan? Dan Te Ocu Siaoyen? Hektometer, Poguan? Siaoyen kakek itu terbelalak. Tian Maha Pemurah, kalian ini yang dulu masih kecil-kecil? Kalian sudah dewasa dan gagah-gagah pula? Waduh, sungguh Pinto tiba-tiba merasa tua. Haha, tak kusangka kalian berdua, Poguan, bagus sekali. Kau pun gagah dan tentu berkepandaian tinggi. Dan adikmu, cantik dan sudah dewasa kakek. Ini meju dan menyambar keduanya dan sama seperti tadi ia pun mencengkeram menguji kepandaian. Mulut tertawa-tawa akan tetapi dari sepuluh jari kakek itu mengalir daya cengkeram yang dasyat. Batu pun bakal remuk ketika dicengkeram. Akan tetapi ketika Ho Te Sien Kang melindungi secara otomatis dan kakek itu terkejut, melepaskan jarinya maka ia kagum mengangguk-angguk. Pantas menjadi murid naga gulung-gobi pantas menjadi murid naga gulung-gobi. Li Cheng berseru mengajak Su Hengnya masuk ke dalam. Mereka sudah tiba di kamar sendiri dan anak-anak muda itu pun tersenyum. Tentu saja mereka tahu ketika diuji. Bahu serasa sakit. Akan tetapi ketika kakek itu terkekeh-kekeh dan begitu girang, terutama memandang Bun Siong maka ia berkata biarlah anak muda itu ikut. Bocah ini membuat pintu nyasar kemana-mana. Kalau sekarang di sini kenapa tidak bersama saja? Baik, Sumoy, silakan sekalian. Akan tetapi Li Cheng ragu, memandang suaminya. Dan ketika pandangannya jatuh ke putranya dan menganggap tak usah Bun Siong menemani mereka maka Kim Chu Chin Chin menangkap jalan pikirannya. Tidak, tidak perlu takut. Justeru dengan adanya Bun Siong pintu dapat mengetahui lebih baik, Sumoy. Paling tidak kau tak akan membelah suamimu. Apakah Su Heng akan marah-marah, tadinya begitu, akan tetapi setelah. Melihat putramu ini maka lenyaplah kemarahan Pinto. Penghou tersenyum pahit. Tentu saja ia pun tahu gerak-gerik bekas ketua Kun Lun ini. Mau apalagi kalau bukan menegur dirinya. Maka berkata bahwa ia pun tak keberatan ditemani Bun Siong. Ia pun sudah mengakui kesalahannya maka Li Cheng terharu melihat suaminya seakan tak hendak membelah diri lagi, pasrah. Nyonya ini terisak dan ia pun menyambar lengan suaminya itu, Kim Chu. Chin Chin terkekeh dan maklumlah dia bahwa suami istri ini sudah seperti sedia kalah. Benci dan pertikaian itu tak ada. Dan ketika ia balas menyambar Bun Siong dan bertanya heran bagaimanakah sikap pendekar itu terhadap anaknya maka Bun Siong menunduk menjawab bahwa ayahnya baik, tak ada apa-apa. Heh, kenapa seperti wanita? Angkat mukamu dan jawab dengan gagah, Bun Siong. Benarkah ayahmu baik? Baik, baik, Bun Siong tersipu. Ayah baik dan justru amat memperhatikan aku dan ibu, supek. Ia sengsara setelah kehilangan kami. Akan tetapi ia tetap di sini, tak pernah mencari. Siapa bilang Li Cheng berseru dan membantah. Justru dalam keputusasaannya tak menemukan kami Hong Kong mengorbankan sesuatu yang paling berharga, Su Heng. Kalau bukan karena aku tak mungkin dilakukannya itu. Melakukan apa, kakek ini terbelalak. Iya eh. Li Cheng terkejut ketika kakinya diinjak. Hampir saja wanita ini berkata bahwa suaminya sudah tak memiliki lagi Hong Teh Sin Kang yang dasyat itu, suaminya sudah patah harang. Akan tetapi ketika ia sadar diinjak kakinya, hal itu tak perlu diketahui orang lain maka Peng Hao mengajak kakek ini masuk. Ia mengedip dan memberi tanda agar istrinya tak bicara itu. Kita masuk saja, tak enak di luar. Kakek ini mengangguk. Akhirnya ia mengikuti suami istri itu ke kamar besar. Setelah Peng Hu Jin berada di situ dan Peng Hao berkumpul dengan anak istrinya maka kamar lama diberikan Bun Si Yong. Pendekar ini telah mendapat kamar baru yang luas dan lebih lengga. Dan ketika semua masuk sementara Xiaoyan dan kakaknya menyiapkan minuman, Chuan rumah berhadapan dengan kakek itu maka langsung saja Kim Chu Chin Jin menegur pendekatin. Akan tetapi Li Cheng membelah dan melindungi suaminya. Ia berkata bahwa suaminya sudah cukup mencari, dialah yang tak mau keluar dan sengaja bersembunyi. Dan ketika Bun Si Yong juga menyatakan ayahnya baik-baik saja, merekalah yang terlalu lama maka kakek ini terbelalak, namun akhirnya terkekeh. Ia dikeroyok. Hehehe, kalau begini jadinya tak usah suamimu kumarahi. Aku mendengar Bun Si Yong akan kau adu dengan ayahnya, Sumoy dan aku tentu saja terkejut. Aku khawatir dan menyusul dari Hang San tetapi kalian rukun-rukun saja, malah Pinto sekarang dikeroyok. Wah, tahu begini tak usah datang. Semua tertawa. Akhirnya pembicaraan menjadi hangat dan lumerlah kemarahan kakek ini. Ayah dan anak serta ibu benar-benar tak ada ganjalan lagi. Dan ketika Li Cheng teringat musuh besarnya Cik An yang kini sedang dirundingkan pimpinan Gobi makanyonya ini mengepal tinju. Aku telah mendapatkan jejak musuh besarku. Cik An ditelagasi Ong Su Heng, tahukah kau? Yaya, Pinto tahu, dan kedatangan Pinto memang ingin membicarakanin pula. Setelah kalian baik-baik saja dan tak ada apa-apa lagi maka Pinto hendak menerangkan sesuatu yang penting. Keparat itu telah menjadi bengcu di selatan. Aku tahu, bukan berita baru. Dan Bun Siong, HMM, ia telah kesana pula. Kesana? Betul, Su Heng, sebelum bertemu ayahnya. Waktu itu ia keluar sebentar dan meninggalkan aku. Di sanalah ia menolong Putri Lian Hai Kong Jiu Ang Tai Hiap. Ah, apa yang terjadi dengan gadis itu? Penindasan terhadap wanita, ia dipermainkan dan diperkosa seorang pemuda. Kini Kim Kuchin Jin memandang pemuda itu. Bun Siong mengangguk dan bersinar-sinar dan tiba-tiba sepasang matanya pun mencorong. Teringatlah pemuda itu akan seorang gadis cantik yang dicampakan seorang pemuda. Ia tak tahu bahwa Geis itu adalah Putri Lian Hai Kong Jiu, semua diketahui setelah penjahat itu melarikan diri. Dan ketika ia bercerita secara singkat bahwa ia bertemu dengan murid Chi Kuan, sayang tak sempat mengejar karena harus menolong gadis malang itu. Maka Penghou mengerutkan kening mendengar penuturan puteranya ini. Ini belum didengarnya. Siapakah yang kau jumpai itu, Siaw Lam atau Beng San? Siaw Lam, ayah, dan seumur hidup tak akan ku lupa kekejamannya. Gadis itu akhirnya pulang setelah menceritakan semuanya kepada Kula penuh dendam dan akan melapor ayahnya. Hektometer Kim Kuchin Jin mengangguk-angguk, tiba-tiba terkekeh. Guru Kencing berdiri murid pun Kencing berlari, Bun Siong. Sekarang bocah itu telah dicari dan hendak dibunuh gurunya sendiri. Apa yang terjadi? Lam menjadi Jai Hwe Acat di selatan. Ia tiba-tiba membuat gurunya tercoreng-mereng. Jai Hwe Acat, pemerkosa liceng terkejut. Benar, Sumoy, dan inilah berita terakhir yang ku dapatkan. Anak itu menimbulkan kemarahan besar pada setiap orang. Entah kenapa ia merusak nama gurunya sendiri. Rusak apa sang nyonya membanting kaki. Sejak dulu si buta itu memang rusak, Suheng. Cikuan memang bejat dan tak aneh kalau punya murid bejat pula. Hektometer, benar, akan tetapi Pintu buru-buru pulang dan tak ingin bertemu orang-orang selatan itu. Karena Pintu kangen dan rindu kampung halaman akhirnya Pintu ke Kunlun. Dan disitulah Pintu tahu bahwa kau telah menemukan putramu dan menuju hengsan, ia membuat geger di sana. Bunsyong jengah, dilirik ayahnya. Akan tetapi seng ibu yang bangga dan justru tersenyum mengangkat lengannya. Justru ia sekarang diangkat menjadi Bengcu, Bengcu Utara. Sebentar lagi anak ini diresmikan semua pihak, Suheng, ayahnya sebagai penasihat. Bengcu? Ya, Bengcu. Dialah yang akan menghadapi Cikuan dan membunuh buta keparat itu. Hengsan, Pai Chu dan lain-lain memberi tandingan dan akan menghancurkan Bengcu Selatan, si buta Cikuan. Kim Chu Chinjin menjadi kagum dan ia pun berseri-seri. Kalau hengsan, Pai Chu dan lain-lain mengangkat pemuda ini maka Bunsyong benar-benar pemuda pilihan. Tak gampang diangkat ketua-ketua partai yang lihai itu. Dan ketika ia bangkit dan memberi selamat, Bunsyong tersipu-sipu maka terdengar panggilan bahwa mereka semua diminta datang ke bangsal pertemuan. Ada berita darurat. Kakak beradik itulah yang memberitahu atas permintaan ketua Gobi. Maaf dan ampunkan Teo Chu. Ji Lo Chiam Pua dan Sem Lo Chiam Pua mengundang kalian, Suhu, ada berita mendadak. Suhu diharap datang berikut Kim Chu To Tiang dan lain-lain. Penghou terkejut. Tak biasanya pimpinan Gobi mengganggu orang, apalagi mereka yang sedang bergembira. Namun, bangkit dan cepat kesana maka dilihatlah wajah-wajah tegang penuh kemarahan. Di lantai terdapat seorang Tosu muda mandi darah. Sian Chai apa ini? Siapa dan kenapa orang ini? Ji Lo Su Hula luka berat Kim Chu Chin Jin tak dapat menahan kagetnya dan melompatlah kakek itu ke tengah rangan. Penghou dan semua berkelebat pula dan ternyata ketua Heng San Pa menolong. Ternyata Tosu muda itu adalah murid Heng San. Dan ketika semua tertegur dan kaget serta marah, jelas Tosu ini dihajar orang maka Sintong To Jin akhirnya menyadarkan Tosu ini. Tadi datang terbata-bata dan roboh serta pingsan, setelah memberitahu bahwa Heng San diserbu banyak orang. Tosu Tosu tak kuat lagi. Kali ini berkelojotan dan akhirnya tewas. Dan ketika semua terkejut dan menjadi marah maka terdengar laporan bahwa ada murid-murid Ho Hasan dan Butong serta si Tong menyusul, juga luka-luka. Mohon suhu izinkan masuk ke dalam. Para sahabat dari Butong dan Ho Hasan serta si Tong harus digotong. Mereka tak dapat berjalan lagi, para seorang Hwasyo muda melapor takut-takut dan bukan main kagetnya gulai Hwasyo dan rekan-rekannya. Tanpa disuruh lagi merekalah yang berkelebat keluar. Dan ketika tertegun melihat halaman maka empat tubuh terkapar mandi darah.